Intro 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 Belakangan waktu ini Wajah Syarefa Deniz jarang terlihat di layar kaca maupun layar lebar Ya, sejak menikah dan memiliki anak Syarefa memang banyak menghabiskan waktunya di rumah Untuk mengurus suami dan anak tercintanya Tapi, berdiam diri di rumah saja dan melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga Ternyata membuat Syarefa dilanda kejenuhan Maka dengan berbukal izin sang suami Ia pun kembali ke dunia acting Dengan bermain dalam film berjenre horror berjudul Danur Acting itu salah satu yang saya cintai sih Jadi kalau misalnya kayak saya merasa passion saya di acting Sudah terlalu lama tidak melakukan itu ada rasa kangen dan ada rasa yang saya ingin acting lagi Seperti dia waktu menonton film ini dia merasa senang karena menurut dia acting saya bagus Kata dia ya Lama tidak mengasah kemampuan beraktingnya, Syarefa Deniz ternyata sempat mengalami kesulitan selama proses shooting berlangsung Beruntung, ia diberikan waktu yang cukup lama untuk melakukan observasi terhadap perannya tersebut Sebelumnya saya berperan sebagai ibu rumah tangga yang bisa dibilang di belakang layar Terus saya memutuskan lagi untuk berada di depan layar Saya butuh adaptasi lagi sih Sebenarnya kalau bisa dikasih waktunya lama, pengennya lama ya Karena untuk observasi butuh waktu yang lama Tapi kalau misalnya di cepat-cepat jadi buru-buru ya harus buru-buru juga Ya, sebagai pemain profesional, Syarefa Deniz tentu harus bisa mengatasi apapun kesulitan yang dihadapinya selama proses shooting berlangsung Tak hanya itu, ia juga harus pandai-pandai dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga Karena perannya sebagai istri dan ibu di rumah membuat Syarefa tidak bisa seenaknya lagi dalam menjalani pekerjaan tanpa memikirkan urusan suami dan anaknya Kalau sekarang saya sudah menikah mungkin lebih kayak perjanjian atau dealing sama suami untuk ketemu di tengah kayak gimana gitu kan Karena sekarang peran saya yang utama adalah ibu rumah tangga dan seorang istri gitu Jadi saya waktu memutuskan untuk mengambil film ada beberapa hal yang menjadi poin buat saya saat mengambil film Saya tidak mau beradegan mesra dengan lawan main saya dan saya tidak mau berpakaian terbuka itu yang paling penting Kalau soal pulang malam dan lain-lain sih kayaknya sulit dihindari ya Karena kan maksudnya film itu mengerjakannya satu tim gitu bukan saya aja gitu Jadi saya harus bisa mengimbangi dengan yang lain juga Terima kasih telah menonton!